Hasil panen dari kompos rumah tangga yang sudah kita ambil kebanyakan masih berbentuk kenyal. Dalam bentuk tersebut, komposnya sudah bisa kita pindahkan agar wadah penyimpanan kompos bisa diisi lagi dengan sampah rumah tangga, serta untuk proses fermentasi juga. Lalu bagaimana pengolahan sampah kompos ini lebih lanjut? Di video ini akan ditampilkan cara mencampur pupuk kompos serta fermentasinya sehingga dapat menjadi kompos siap pakai. Sampah kompos dari sampah rumah tangga yang sudah dipindahkan dari wadah ini perlu kita olah lebih lanjut. Seperti terlihat di layar, komposnya masih dalam tekstur yang basah dan lengket. Dalam bentuk ini, udara sulit masuk ke dalam kompos kita. Padahal udara diperlukan dalam proses fermentasinya. Sehingga perlu ditambahkan campuran kotoran kambing agar bisa terproses sempurna. Jika tidak menemukan kotoran hewan, bisa dipergunakan sekam atau serbuk kayu sebagai gantinya. Untuk rasionya bisa 3 bagian kompos dan 2 bagian kotoran hewan. Campuran sisa sampah rumah tangga ini kandungan airnya masih banyak. Karena sampah sayur dan buah memang teksturnya basah. Oleh itu campuran sampah lain seperti cangkang telur, daun kering, kertas, kardus, dan sisu berfungsi menyerap air. Hanya saja, biasanya rasionya tidak seimbang. Campuran kita aduk-aduk sambil menambahkan material kotoran hewan. Sambil diaduk, kita bisa memeriksa apakah ada sampah plastik yang ikut tercampur di dalamnya. Jika ada sampah besi dan plastik, sebaiknya disingkirkan. Untuk alat yang dipergunakan, bisa memakai apa saja yang memudahkan Anda. Salah satu permasalahan dalam pengemposan adalah bahan baku kompos yang memiliki rasio C-N yang tinggi. Rasio C-N yang tinggi diartikan sebagai perbandingan masa karbon terhadap masa nitrogen dalam suatu saat. Maka itu perlu ditambahkan material lain yang mengandung nitrogen yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan kompos yang memiliki rasio C-N rendah. Setelah dilakukan penambahan material kotoran hewan pada sampah organik rumah tangga, terlihat pupuk komposnya sudah tidak lengket lagi. Pengadukan dilakukan sambil menambahkan terus kotoran hewan. Jika ada bagian yang berbentuk bongkahan, sebaiknya dipecah. Jika campuran sudah merata, siram dengan larutan mol atau molase. Larutan itu bisa dibuat dari starter EM4. Cara membuatnya bisa lihat link di atas. Saya juga tambahkan air rendaman buah. Lalu kita aduk lagi merata hingga kelembapannya sekitar 50%. Setelah campuran selesai dikerjakan, bisa disimpan dalam karung plastik atau ditutup terpal dengan bentuk menggunung. Di sini proses fermentasinya berlangsung. Pastikan selama prosesnya itu tertutup dan nantinya ditandai dengan meningkatnya suhu sekitar 50 derajat Celcius. Setiap 4 hari, campuran diaduk dan kalau campuran komposnya mengering, bisa disiram lagi dengan larutan molase hingga kelembapannya 50%. Lalu tutup kembali dengan terpal atau masukkan dalam karung. Pada hari ke-16, suhunya sudah mulai turun dan pada hari ke-21, campuran sudah bisa dibongkar atau dimasukkan ke dalam pot. Dan kompos baru sempurna pada hari ke-28. Tandanya adalah campuran kompos berbau seperti tanah. Setelah jadi, komposnya bisa sebagai pengisi untuk tanaman apotik hidup, untuk berkebun, ataupun untuk tanaman hias Anda. Sekian video dari dua logo. Semoga bisa memberi inspirasi bagi Anda. Simak video lainnya tentang Green Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.